Nah, itu menjadi celah bagi oknum yang memang sengaja mencari orang yang sudah bingung. Dan di situ... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Mugini Channel lagi. Selamat sore, selamat beristirahat kepada sahabat-sahabat Mugini Channel. Oke, di sore ini saya akan sharing sekalian dengan menghimbau untuk sahabat-sahabat yang nantinya akan balik melalui KLIE. Nah, di saat ini untuk ketentuan mau balik yaitu diharuskan menginstal aplikasi peduli lindungi. Nah, di saat ini yang saya fokuskan yaitu untuk orang-orang yang sudah berusia ataupun juga yang muda-muda tapi masih kurang update berkaitan dunia teknologi. Oke, sebelum kita masuk ke sharingnya, saya ingatkan dulu buat sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini dan suka dengan info seputar punya TKI. Jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aturkan tombol lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang. Oke, kita masuk saja ke informasinya. Memang beberapa hari yang lalu, banyak sekali sahabat-sahabat kita yang sudah DM saya di situ berpesan ataupun disuruh untuk menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang di saat ini belum cuti lagi. Di situ ada beberapa pesan yang disampaikan di antara salah satunya adalah silahkan bagi sahabat-sahabat yang mau balik dari rumah itu sudah disediakan aplikasi peduli lindungi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau membeli tiket dengan orang silahkan minta tolong sekali di boarding paskan dari rumah. Karena di dua poin tersebut disitu bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab disitu berkeliaran dan mencari mangsa untuk orang-orang yang merasa kebingungan. Memang di airport itu ada staff maskapa yang membantu, tapi pastinya disitu kewalahan karena banyak sekali sahabat-sahabat kita yang menganggap sepele berkaitan aplikasi peduli lindungi. Nah, itu menjadi celah bagi oknum yang memang sengaja mencari orang yang sudah bingung. Dan disitu berpura-pura untuk membantu ya pastinya ada uang yang harus dibayar. Kalau 10 ringgit, 20 ringgit sih masih bisa diterima akal karena kemarin itu bahkan mencapai 100 ringgit. Dan hal ini sangat disayangkan karena untuk sahabat yang memang betul-betul mengikuti channel saya, Untuk mendaftar aplikasi peduli lindungi itu saya sudah berkali-kali mengajarkan seperti apa cara daftarnya. Untuk orang yang dari luar negeri itu bisa mendaftar menggunakan email. Kalau sahabat di saat ini mempunyai nomor Indonesia yang aktif ya bisa menggunakan nomor Indonesia. Itu untuk peduli lindungi. Dan untuk sahabat yang namanya bermasalah dalam artian antara KTP dengan paspor tidak sama, silahkan menggunakan data paspor ataupun SPLP. Maka disitu bisa memilih untuk kategori warga asing. Tidak ada masalah. Yang terpenting ketika dilakukan check-in, itu nama di aplikasi peduli lindungi dan juga di tiket itu sama, tidak ada kendala. Dan untuk yang check-in secara online ini, itu pun juga saya sudah pernah mengajarkan di tutorial saya. Meskipun sahabat tidak membeli sendiri ataupun dibelikan orang, Kalau orang yang membelikan tiket itu tidak mau membantu untuk melakukan check-in, Sahabat bisa men-check-inkan sendiri dengan menginstal aplikasi maskapai tersebut. Jadi setelah ini, untuk sahabat-sahabat yang mau balik ataupun di sekeliling tempat kerjanya, Apabila ada orang yang sudah sepuh ataupun yang sudah berusia, Mau balik silahkan dibantu agar nanti ketika sudah sampai di airport, Peduli lindungi sudah siap dan juga untuk check-innya juga sudah di boarding pass-kan secara online. Seperti itu saja, saya pun mungkin pernah jumpa juga orang-orang ini di airport di waktu itu juga menawarkan jasa, Yaitu mendaftarkan peduli lindungi, kemudian check-in, kemudian tak boarding pass. Itu pun semua sudah saya ajarkan. Oke, itu dulu untuk sharing story ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dibantu share ke sahabat-sahabatnya yang mau balik, Agar pastinya ketika sudah sampai di airport, Sudah siap semua dokumen-dokumen ataupun persaratan-persaratan yang dibutuhkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat. Salam TKI sukses. Bye. Selamat menikmati.